Intro Dua hari usai Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo disuntik vaksin Gubernur Aceh Insinyur Nova Iryansyah MT bersama Pangdam Iskandar Muda, Wakapolda, dan juga anggota DPRA termasuk pula Sekda Aceh bersama Kadis Kesehatan, Ketua IDI, dan Wakil Ketua MPU Aceh melakukan hal yang sama yaitu disuntik vaksin Sinovac Vaksinasi pada Jumat 15 Januari lalu itu merupakan tindak lanjut dari Gerakan Edukasi Vaksinasi COVID atau yang disingkat Kesit Aceh yang sudah dilakukan sejak awal Desember 2020 seiring dengan ketibaan vaksin bersama Sinovac Alhamdulillah, legalitas vaksin yang diadakan dengan Perpres No. 99 Tahun 2020 itu telah mendapatkan fatwa MUI dan persetujuan BPOM pada tanggal 11 Januari 2021 sehingga lahir tausiah MPU tertanggal 14 Januari 2021 yang menjadi dasar hadirnya Surat Edaran Gubernur Aceh tanggal 19 Januari 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Aceh Lebih menguatkan lagi, dalam pertemuan silaturahmi pemerintah Aceh dengan ulama dan MPU pada tanggal 19 Januari 2021 MPU Aceh dan alim ulama sepakat untuk mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life halal dan suci untuk digunakan Sebelumnya, ikhtiar untuk memutus penularan virus corona di Aceh juga telah dilakukan dengan berbagai langkah nyata bahkan sebelum COVID-19 menulari Aceh Upaya pemerintah Aceh bersama Satgas COVID-19 yang didukung kabupaten kota dan berbagai pihak itu sebagai bagian dari kerja ekstraordineri dalam rangka mengendalikan penularan COVID-19 sehingga Aceh tidak sampai mengalami keadaan yang parah sebagaimana kini banyak dialami oleh provinsi lain di Indonesia Terkini, setelah melakukan gema atau gebrak masker Aceh pada September 2020 dan gerakan nages cegah COVID-19 atau gencar pada Oktober 2020 juga dilakukan gerakan masker sekolah atau gemas pada akhir November 2020 yang kini diikuti pula dengan gemas kedua di lingkungan sekolah dasar dan madrasah Ibtidaya Ikhtiar tanpa henti ini termasuk yang dilakukan oleh berbagai kalangan seperti penegakan disiplin hukum prokes oleh kepolisian yang dibantu oleh TNI, kerja keras tenaga medis, peran serta ulama Aceh dan dukungan berbagai pihak termasuk dari media adalah kolaborasi untuk mengakhiri penularan COVID-19 di Aceh Semoga ikhtiar kita semua ini mendapat ridha dari Allah SWT Amin, Ya Rabbal, Alamin